Terima kasih masih bersama kami Bolo. Bola Persela Lamongan kembali menambah amunisi untuk kompetisi Liga 2 yang akan dimulai awal September mendatang. Kali ini manajemen mendatangkan Lee Yun Jun untuk memberkuat lini tengah Laskar Joko Tingkir. Lee Yun Jun sudah bergabung dengan para pemain Persela dan menjalani latihan di Stadion Surajaya Lamongan. Pemain naturalisasi yang pernah bermain di Liga 1 bersama Bayangkara FC dan Madura United ini menjadi amunisi Persela di lini tengah. Lee Yun Jun akan berkolaborasi dengan Matt Lagos pemain asal Chile yang juga baru direkrut dari tim primer B Chile dan San Luis. Menurut manajer Persela Faris Julinar Maurizal, dengan hadirnya Lee Yun Jun kemungkinan Persela tak akan mendatangkan pemain asing Asia. Saat ini Persela memiliki 28 pemain, slot yang masih kosong akan diisi pemain belakang dan keeper. Sementara itu Persela masih memiliki 2 keeper, sehingga masih membutuhkan 1 keeper lagi sebagai pelapis. Selain itu pemain belakang di posisi back tengah juga masih kurang. Pemain kita sudah berapa ya, 27 apa? 28 misalnya, ya kan? Pertambahan Lee Yun yang hari ini sudah mulai bergabung. Saya menunggu evaluasi dari latih, seperti itu. Kalaupun ada pemain tambahan, pasti keeper kita baru punya 2. Ada beberapa trial, kita akan tambah 1 atau 2 keeper lagi. Kekurangan pemain tersebut akan dilengkapi sebelum Liga 2 dan akan dimulai awal September nanti. Dari Labungan, Heru Kuswandi, Mas Suli, RATV melaporkan.